hai oke di video kali ini saya akan melakukan tutorial cara color grading menggunakan aplikasi legroom sebelum ke videonya agak baiknya teman-teman menekan tombol like dan juga subscribe tidak usah berlama-lama lagi langsung saja kita ke video videonya Oke disini teman-teman langsung saja muka legroom oke tampilan awal akan seperti ini langsung aja kalian membuka file manager lalu mencari foto kalian masing-masing yang mode oke foto ini aja ya kira-kira teman-teman langsung aja kalian seret ke aplikasi Hai sudah tekan import tunggu sebentar Oke langsung saja kalian ke menu develop oke disini pertama kalian bisa langsung ke atur exposure dulu aja sesuai selera kalian disini saya akan mencerahkan gambar saya seperti ini lalu kontras saya akan mengurangi sedikit kalau kurang jelas kalian zoom oke seperti ini ya kira-kira disini saya ingin daunnya terlihat sedikit kuning saya langsung ke menu HSL color ini yang HSL yang color color yang oke karena daunnya hijau kalian klik aja warna hijau ini lalu atur saturasi gua saya selera kalian seperti ini kira-kira saya aturasi sesuai selera kalian Oke lanjut ke warna yang kuning Oke untuk perbedaan kalian bisa lihat Oke lebih terang sedikit ya lanjut untuk mencerahkan background kalian bisa ke atas di menu shadow tambahin atas sesuai selera saya masing-masing ya Oke cukup saya kira disini saya ingin memperjelas warna pink pada baju atau seragam saya Masih aja kalian kembali ke menu HSL color Masuk ke menu magenta Ini kalian atur sesuai selera aja Oke seperti ini kira-kira di warna kulit jika kalian ingin menyerahkan Masuk ke HSL color pilih warna oren kalian atur aturasi Itu dikurangin sedikit temen-temen ya Jika itu ya sedikit bucat Luminannya Kalian tambahin aja Sesuai selera Oke diatur-atur sesuai selera masing-masing Oke lanjut ke Saya kira cukup Jika foto kalian masih terlihat agak Warna kebiruan Kalian bisa atur temperatur Paling atas ya Jadi diatur sesuai selera kalian masing-masing Saya ingin terlihat lebih biru sedikit Oke langkah terakhir kalian bisa menyesuaikan ukuran gambar kalian dengan menu cropping atau crop Memotong gambar segini Sesuai selera aja Oke jika sudah kalian tekan enter atau down Oke Yang awalnya seperti ini Jadi seperti ini Keren Oke Oke sekian Itu saya dari saya Semoga membantu dalam proses editing kalian Sampai jumpa ke konten saya berikutnya Like jika kalian suka Dislike jika tidak suka Berikan saran kritik atau dukungan melalui komentar Pasti akan saya baca Oke sekian